Hai teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Pak Iri Cahyono Dan partner hidup saya Dia tawaduk gak mau disebutin namanya Gak tau tawaduk, gak tau sombong ya Yawislah Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe Supaya kami semangat Untuk membuatkan video lainnya Yang inspiratif, edukatif, dan informatif Masih pendaftaran masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor Kali ini kita akan membahas Apa saja yang harus kalian persiapkan Khususnya untuk teman-teman yang putri Calon Santriwati Apa yang harus kalian bawa Apa yang harus kalian persiapkan Untuk mempersiapkan diri Masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Ini adalah salah satu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Lulus tahun 2013 Kita mulai dari kemasjid dulu Oke, kita mulai dari peralatan kemasjid Peralatan beribadah Pastinya kalau putri itu pakai mukena, sejedah, terus Quran Untuk mukena Mukena itu ada standarnya Untuk Santriwati Gontor Semuanya Mukena itu tidak boleh berwarna Ya, jadi Berwarna boleh Tapi dasarnya itu harus putih Kalau misalkan putih ada bodir-bodiranya Merah, pink Itu nggak apa-apa Tapi dasarnya harus putih Jadi kalau misalkan kalian pakai mukena yang Blok warnanya coklat Misalkan itu nggak boleh Jadi warnanya harus putih Putih, bersih Kalau ada bodir-bodiranya itu nggak apa-apa Dan kainnya nggak boleh paras Harus itu biasanya kalau kita pakai mukena dibawa-bawa perjalanan yang tipis banget Kalau kena angin nih berbibra Terbang-terbang Terbang-terbang Itu nggak boleh ya Itu nggak boleh Kainnya harus katun Katun itu yang pokoknya ya nggak nerawang lah Nggak mesti katun Nggak tembus ya Nggak tembus ya Nggak nerawang, nggak babang terbang Itu Jadi mukena yang pertama harus Dasarnya putih polos Boleh berbordir Tapi Tidak boleh Merawang Atau tidak boleh tipis Kan biasanya mukena itu kan atasan sama bawahan Nah kalau bawahnya Itu Kalau dulu boleh Kalau misalkan atasannya misalkan putih Ada bodirannya pink Nah bawahnya Misalkan Pink Blok pink itu boleh Nggak apa-apa Jadi yang penting atasannya Dasarnya putih Oke yang penting atasannya dasarnya putih ya Oke selanjutnya Ini yang sajadah 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 nggak boleh terlalu besar Jadi sajadah yang standar Sama lah ya Kayak muter putra Standar Tidak besar Tidak kecil Terus Quran 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 itu ada dua Sama lah kayak muter putra Kalau Quran ada Quran terjemah Quran terjemah Quran biasa Quran biasa Itu Gak boleh kecil banget Gede banget Gede banget Yang gedenya Oversized juga nggak boleh juga Jadi yang standar lah Pokoknya semuanya yang standar Cari aman aja ya Cari aman aja yang standar Tas sendal Tas sendal itu wajib dibawa ke masjid Kalau nggak sendal kalian nggak akan Aman Nggak akan ada Iya nggak akan aman Sebagai informasi Untuk tas sendal itu bisa dibeli di sana Ya nggak harus Apa namanya Beli di luar Nggak perlu teman-teman bawa kresek Nggak Itu di sana Disediain tas sendal Nggak beli aja Kalau dulu sih kisaran 8 ribu harganya Paling sekarang naik-naiknya 15 ribu Oke mungkin sekitar itu 15 ribu 25 ribu Mungkin sekitar itu Ya hari-hari biasa Hari-hari biasa ini ada dua pengelompokan Jadi ya Jadi yang baju biasa Sama baju kaos Baju biasa tuh yang Nggak kaos pokoknya Ngerti kan? Iya baju biasa Nggak ada Baju formal Baju formal Tapi Nggak kaos Dipakai buat apa Biasanya? Buat sehari-hari Nah baju formal ini Buat bisa dipakai Malam Di atas jam 5 Sampai pagi Sebelum berangkat ke sekolah Oke Jadi kalau di Ngontor Putra Itu kan ada Kaos Baju santai Ada yang baju Resmi Pakai hem Nah hem itu bisa buat Ke masjid juga boleh Kemudian ke kelas juga boleh Belajar pakai hem juga boleh Kalau di Putri Dipakai ketika malam Di atas jam 5 Sampai sebelum Berangkat ke sekolah Seperti itu Sekolahnya jam 7 Jadi jam 7 Jam 7 itu kalian pakai seragam Oke Nah baju formalnya Gimana syaratnya Baju formal itu Kalian cuma boleh bawa 6 biji 6 pasang Atau kalau gamis Berarti 6 gamis Nah kalau gamis Itu nggak ada syarat Tentuannya Yang penting Nggak boleh ada karet Kecuali di tangan sininya Ya Kalau misalnya dipinggang Kan gamis sekarang Udah ada dipinggang Ada karetnya Dan nggak boleh terlalu melebar Jadi kalau bentuknya A banget Itu nggak boleh Jadi yaudah Standart aja Lulus kalau misalkan Mau melebar sedikit Ya sedikit aja Nggak terlalu Nyolok lah Dan untuk Motif untuk apa Itu bebas Bebas Kalau gamis ya Kalau gamis bebas Kalau atas bawah gimana Kalau atas bawah Motif semuanya bebas Tapi sama ketentuannya Tidak boleh ada karetnya Dipinggang Dimana tali juga nggak boleh Kalau atas bawah Ini ada Ada agak sedikit ribet Karena kalau atasan sama bawahan Itu ada prosedur minimalnya Jadi gimana minimalnya Kalian Ada minimal panjangnya Jadi kan nggak boleh terlalu pendek Misalkan di atas pantat gitu kan Nggak boleh Karena itu Terlalu vulgar Itu nggak boleh Jadi standart panjangnya Kalian rentangkan tangan kebawah Jadi tangan ini Tangan kebawah Baju kalian itu Dari tangan rentangan kebawah Harus lebih panjang Tiga jari Di setelah Jari tengah Kan jari tengah itu kan Paling panjang ya Jadi baju kalian Yang kalian bawah Yang atasannya itu Harus lebih panjang Tiga jari Setelah jari tengah Semua baju Nggak beli rawang ya Kalau misalkan baju kalian rawang Kalian bisa pakai Daleman rok Pasti C-C tau kan Daleman rok gitu Sama Pakai Kalau misalkan atasannya Ya pakai Kaos dalam Atau gimana Terus untuk Untuk Tadi minimal Eh maksimal 6 piscis Jadi misalkan Kalau maksimal 6 piscis Kalian campur Bajunya ada Tiga Punya gamis Atau punya atas bawah Pokoknya totalnya Baju formal itu Hanya 6 piscis Oke 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 Lebih daripada itu Nggak boleh ya Disitam Disitam Terus untuk kerudung Sehari-hari Itu sama kayak kerudung sekolah Bedanya Kalau kerudung sehari-hari itu Dia boleh ada bordiranya Boleh pinggirannya tuh Boleh lorong-lorong Atau ada bordiranya Bunga-bunga Atau gimana Tapi pokoknya Semuanya warna putih Polos Gitu Mungkin kalau ada bordiranya Cuma Sedikit aja Warna Biru Atau apa Itu sedikit aja Jadi kalau misalkan Daripada salah Pending kerudung beli disana Karena Rawan banget kerudung ini Salah Oh iya Untuk sepatu Sepatu ada dua Sepatu sekolah Sama sepatu langraga Kalau sepatu sekolah Harus sepatunya Vantauvel Minimal H3 cm Jadi kalau kalian beli Jangan terlalu terpes Terpes Jangan terlalu tipis Jangan terlalu tipis Pokoknya minimalnya 3 cm Boleh gak Agak tinggi Kayak Amba-amba SPG Gitu Ya boleh Tapi Kalian bakal Kesusahan Kesusahan sendiri Karena Lari-lari Bodo itu Bodo itu lari-lari Kita harus ngeber Waktu Bukan terus kemudian Kita lari-lari Dari kenyataan Tapi lari-lari Karena waktu Kita nanti Harus Membagi waktu Kapan mandi Kapan makan Kapan harus berangkat sekolah Bahkan ini lucu sekali Kalau saya dulu Sekali keluar dari rayon Sekali keluar dari maskan Itu sudah Langsung bawa Peralatan mandi Peralatan makan Dan peralatan sekolah Jadi tidak balik lagi ke rayon Untuk menghemat waktu Ini trik dan tips saja Gak tau kalau dimantikan Berlaku gak kayak gitu Oh gak ya Karena kalau cewek Banyak gengsi Jadi kalau misalkan Sepatu sekolah itu Gak boleh ya Kalian pakai Sneakers Itu gak boleh Pokoknya harus Pantauvel Gak boleh Boleh lah pokoknya Macem-macem Kalau sepatula rega Ini baru boleh Sneakers itu boleh Tadi kan bajunya ada Baju formal sama kaos Kalau kaosnya Itu Untuk panjang kaosnya Sama dengan panjang Baju Jadi sama jari tengah kalian Setelah tangan kalian Direntangkan Itu 3 cm Tiga jari Kalau kaos itu Maksimal kalian Hanya boleh Bawah 4 pisis Sama untuk kaos juga Gak boleh ada berkerut Gak boleh ada tali Gak boleh Ya sama Itu Kalau kaos boleh Pakainya kapan Kalau kaos itu Boleh pakainya Setelah kalian pulang sekolah Setelah pulang sekolah Ganti itu Boleh pakai kaos Sampai jam 5 sore Olahraga berarti juga Pakai kaos ya Kalau olahraga Pakai seragam Enggak maksudnya Olahraga bebas Sore itu ada Olahraga bebas kan Yang mau ikut aja Yang mau ikut Iya maksudku Untuk olahraga bebas itu Boleh ya Misalkan dia Mau olahraga sepak bulan Enggak deh Olahraga Badminton mungkin Basket Basket Itu pakai kaos Biasa Enggak harus pakai seragam ya Enggak Pakai seragam Itu pakainya Kaos itu Bolehnya pakai Dari pulang sekolah Sampai jam hingga sore Untuk Kelana training Gimana Kalau untuk kelana training Sama kayak Emputra Harus ada karet yang dibawa Harus ada karet yang dibawa Entah itu karet Ataupun tali Sama kalau training juga Empat Jadi kaos sama training itu sama Oke Kaos sama training Sama Empat Terus apa lagi Kaos kaki Kaos kaki Kaos kaki Semuanya Cuma diboleh Dua warna Eh tiga warna Tiga warna Putih Hitam Coklat Dan semuanya Tidak boleh Apa itu Biasanya kalau anak sekarang Kan kaos kakinya Atasnya putih Baunya hitam Biar enggak Ketan kotor Itu enggak boleh Jadi kalau putih Ya boleh polos Kita bisa polos Coklat polos Enggak boleh Dua Dua warna Itu enggak boleh Untuk makan Ini berbeda dengan Berbeda sedikit Dengan cowok Kalau cowok kan Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa sendok Piring Sendok Gelas Tapi untuk anak baru Tetap harus bawa sendok Untuk anak baru Itu Jadi harus lengkap Alatan makan kalian itu Kalau kalian makan itu Harus bawa Piring Sendok Gelas Dan tas Sendal Itu akan dicek Setiap kalian Masuk ke dapur Itu pasti akan dicek Jadi kalau kalian Enggak lengkap Kalian enggak boleh makan Dan bahannya Gimana Sama Kalau bahannya Sama Enggak boleh dari kaca Itu enggak boleh Melamin ya Melamin Saya juga enggak boleh Saya enggak boleh Pokoknya cuma Dari melamin aja Kalau pengen tahu Bentuk gambarnya Seperti apa Bisa lihat di video sebelumnya Tentang persiapan Apa saja Yang harus dibawa Ke ngontor putra Disitu juga Saya tampilkan fotonya Peralatan mandi Kalau peralatan mandi Sama ya Itu Enggak ada ketentuan Bebas Kalian mau Sampunya apa Sampunya apa Itu bebas Terserah Yang penting Kalau misalnya Kalian Butuh sikan gigi Bawa sikan gigi Tapi kalau enggak Ya enggak Bawa sikan gigi Ya normal Itu normal Peralatan mandi Itu normal Peralatan mandi Itu normal Peralatan mandi Kalau kalian butuh ember Pastinya butuh Karena disana Enggak ada bisa cuci Kalau putri Itu identik Dengan kerapian Jadi Enggak mau Kalau misalkan Baju Seragam Sudah cari cantik Hari Sabtu Pagi Baju Masih Istilahnya Kalau digotong Muker Muker Itu kayak Masih Kucuk Recak Itu kayak Enggak banget Jadi kan Pasti harus Setrika Butuh setrika Nah Kalau setrika Digontor itu Tidak boleh Membawa setrika listrik Lalu Setrika apa Setrika areng Jadi untuk digontor putri Saja ya Kalau digontor putra Tidak boleh Sama sekali Kalau putri Ada ya Kalau putri Boleh pakai setrika Tapi setrika Tidak boleh setrika listrik Setrika areng Jadi buat kalian Yang belum bisa Setrika areng Belum bisa Memang tutorial Mending belajar Atau Kalau kalian pengen Diberi tahu Cara tutorialnya Tulis di komen Ya Gimana tutorial Cara penyetrika Pakai areng Oke Pokoknya disana tuh Segala macam Segala hal yang Berbau elektronik Dilarang ya Termasuk setrika Itu kan elektronik Setrika HP TV AC Dryer Cetokan Oh iya Jangan lupa Buat teman-teman Entah itu Dukung otot putri Dukung otot putra Jangan lupa Tulis nama kamu Di setiap Barang-barang Yang kamu miliki Entah itu Baju Celana Sepiring Gelas Dan sebagainya Semuanya Tulis nama Karena apa Bukan berarti Di kontor itu Sorry Bukan berarti Di pondok itu Banyak pencuri Tidak Tapi karena Banyaknya Barang yang sama Terkadang teman-teman Kalian itu Ketuker Salah ambil Jadi jangan Ah aku baru Mondok seminggu Udah banyak yang hilang Basar pondok Tempatnya pencurian Tidak Tidak ada yang nyuri Disitu Yang ada Salah Ngambil Itu yang terpenting Untuk santri putri Tidak boleh ya Bawa sesuatu Kayak boneka Itu tidak boleh Boneka tidak boleh Guleng-guleng Guleng-guleng Oh iya Perangkatan tidur Perangkatan tidur Perangkatan tidur Bantal Guleng-guleng Kasur itu Ukurannya Sama lah Kayak di kontor putra Nanti kalau masih Bingung Bisa lihat Gambarnya Di video sebelumnya Kalian bisa beli Di rumah Di sisinya Gak apa-apa Kalau gak takut salah Tapi kalau takut salah Beli di pondok aja Ya kalau takut salah Beli di pondok aja Kalau kalian pengen Menyicil dari sekarang Beli dari rumah Silahkan lihat video Apa aja yang dibawa Ke gontor putra Disitu sudah kita jelaskan Terus Untuk santriwati putri Santriwati putri Tidak boleh Bawa make up ya Lipstick Apapun itu Bolehnya cuma Yaudah Kedak aja Oke nanti buat teman-teman Yang pengen tau Bagaimana menjaga Wajah Menjaga wajah Supaya tetap Mempesona Di kontor Di pondok Nanti ada tutorialnya Nanti ya Nanti tanyain Gimana sih Cara menerawat wajah Supaya tetap Bersinar Pakai air wudu Ya itu kalau putri Gak boleh ya Segala macam make up Itu gak boleh Kecuali yang standar Sandar itu apa Yaudah bendak doang Bendak aja Alis Lipstick Gak boleh Alis itu gak boleh Kalau apa ya Apa lip Lip eyes Yang cuma buat Membasahin bibir itu Gak apa-apa Cuman kalau udah Yang berwarna itu Gak boleh Terus pakai kutek Itu gak boleh juga Gak boleh berwarna Iku kalian itu Gak boleh berwarna Kalau dulu Zaman saya masih Boleh pakai pacar Pacar kan Yang dari arah Oh ya sorry Kita kirain dari daun Yang jeplok gitu Ini dari kadang yang warnanya Cuma orange Itu masih boleh Tapi gak tahu Kalau sekarang ya Gimana Saya kurang tahu Buku gak boleh panjang Gak boleh pakai Aksesoris Bross Segala macam Gak boleh Terus boneka juga Gak boleh Buku novel Novel itu Tidak boleh Dilarang Jadi cukup Buku pelajarin saja Terus Foto Foto Foto-foto yang Kalau misalkan kalian nih Kalian Aku pergi ke pondok Aku nanti kangen Orang tua aku Aku bawa foto albumnya Perlu diperhatikan Foto-foto yang kalian bawa Itu harus Syari Jadi Syari itu gimana Kak Pokoknya yang putri Harus pakai hijab Yang putri harus Terutup auratnya Misalnya gak boleh nih Foto adik kalian Atau kakak kalian yang Gak pakai baju Misalkan pakai Sekarang doang Itu gak boleh Itu akan disita Foto-foto Kayak gitu Pokoknya intinya Yang putri harus pakai Jilbab Yang putri harus Pakai pakaian lengkap Bagi kalian yang Sekarang udah Sekolahnya GMI Atau MTS Mungkin kan udah terbiasa Pakai kerudung Sebenernya sama sih Sama Apa namanya Pakai kerudungnya sama Cuman kalau digonter tuh Wajib pakai Dalaman kerudung Dalaman kerudungnya itu Ada dua ya Pakai kerudung Dalaman kerudungnya itu Ada dua tipe Ada yang dalam kerudungnya Bentuknya topi Atau yang Pokoknya yang bentuk Itu loh Dan dalaman kerudungnya Biasa kalau yang kalian pakai Sehari-hari itu Tapi gak boleh berwarna Jadi warnanya cuma Boleh putih atau hitam doang Ya Putih atau hitam Gak boleh atau hitam Gak boleh warna merah Ijo itu gak boleh Pokoknya cuma Boleh warna putih Sama hitam Itu Dan kalau pakai Dalaman kerudung yang bentuknya Gak topi Cuma yang dalaman aja Biasanya kan kalau Kerudung kayak gini Udah bisa bentuk ya Kalau digonter tuh Harus pakai Mika Dalamnya Dalam kerudungnya Terus ada mikanya Dan mikanya tuh Panjangnya Lebarnya harus 3 cm Minimal Minimal 3 cm Ya selanjutnya Baju tidur Baju tidur Itu ada aturannya Kalau misalkan Boleh Baby doll Baby doll Tapi yang penting Terananya panjang Terananya pendek Gak boleh Kalau baju tidur Baby doll Lengannya pendek Itu gak apa-apa Tapi terananya Harus panjang Boleh gak pakai Kaos Kaos biasa Gak baby doll Boleh Yang penting Untuk Tidur harus pakai celana Dan celananya Harus panjang Yang boleh pendek Cuma Kaos buat tidurnya Udah ya Oke Mungkin teman-teman Itu terkait Apa aja Yang harus kita persiapkan Untuk kita bawa Persiapan Masuk ke Kondok-kondok Darussalam Gotor Putri khususnya Oke Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Apabila teman-teman Suka Dengan video-video kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like